What's up guys, Nicky Sandisi dan ya hari ini aku bakalan ngebahas mengenai Car X Street lagi tentu aja oke Kalo misalnya kalian tau ya kan di arah Twitter ini oke Ini adalah tweet yang pada saat seminggu yang lalu oke Ini sudah gak keras saat seminggu yang lalu guys oke Mereka telah nge-delay untuk masalah Car X Street Android lagi Dan mereka bilang bahwa untuk masalah App Store dan Play Market itu memiliki very wrong restriction Dengan aplikasi size submitted to the storenya oke Dan ya kalo misalnya kalian tau sendiri untuk masalah fansnya itu tentu aja gak sabaran oke Kalo misalnya kalian lihat di arah mana ya Ya di arah sini ini adalah salah satu post yang paling pertama pada saat mereka berhenti nge-post pada saat di arah Twitternya Bener guys kalo misalnya kalian tau untuk masa di arah Twitternya yang pada saat di arah seminggu yang lalu Mereka itu telah kayak seperti istirahat tweeting gitu lah kan selama 2 hari atau gak sampai 3 hari Dan mereka kurang lebih nge-post untuk masalah Ini pada saat 24 Oktober untuk di arah kayak eventnya Car X Drive Dan juga jauh gak bisa nyanyain mereka karena ya Car X Drive selalu ada kayak seperti event-event dan kawan-kawan gitu ya kan Dan mereka juga nge-post seperti ini oke Got something special for you drivers Dan kalo misalnya kalian tau sendiri ya kan Car X Street ini telah didelay lagi Dan ya kalo misalnya kalian lihat-lihat di arah komentarnya Banyak fansnya ini telah bilang di arah sini untuk masa ngerilis Car X Street Android Dan juga aku juga ini Mantap siwa Take care of Car X Street Android it's been a long wait Eh it's even PHP in It's Batman oh my god Orang jaksel bro Let's go orang jaksel Well ya memang untuk masa mereka itu memang nge-PHPin Dan bahkan untuk masa orang-orang itu bilang bahwa untuk masa di arah Car X Street Android Kenapa kok mereka itu gak ngasihin untuk masa klien yang bisa ngedownload gamenya pada saat di arah dalem Oke kurang lebih ya sama seperti yang berada di arah Genshin Impact atau enggak game-game PUBG dan kawan-kawan gitu ya kan Dan beberapa kayak filesnya itu telah di download di arah dalemnya pada saat kamu setelah kayak mendownload launchernya Dan jujur aja yang aku tahu ya kan untuk masa hal itu itu kalian memerlukan beberapa kayak seperti izin untuk masa melakukan hal itu Karena ya kalo misalnya kalian tau sendiri ya kan Google Play dan App Store itu gak mau kayak ngejadiin tempatnya mereka itu menjadi suatu virus atau gimana gitu Dan jujur aja aku sangatlah setuju dengan menurutnya kalian ya kan untuk masa hal ini Untuk masa kayak mereka nge-launching untuk masa kayak slouchernya yang berada di arah Google Play Store atau gimana gitu Dan kita mendownload gamenya di arah dalem Tapi jujur aja gak tau kenapa kok mereka gak melakukan itu Bahkan ya ini adalah Car X Street oke Meskipun developernya gak besar tapi mereka itu yang membuat Car X Street dan kawan-kawan gitu Jadi ya aku salah yakin untuk masa mereka itu mengerti apa yang mereka lakukan gitu ya kan Dan ya pasti mereka ada kayak masalahnya kenapa dan kawan-kawan gitu ya kan Balik lagi kepada omonganku yang sebelumnya ya kan Untuk masa kayak Car X Street Android itu terlalu di-hypin dan itu menurutku itu salah satunya developernya sendiri Karena mereka sendiri itu yang telah nge-hypin gamenya ini Meskipun mereka itu masih belum terlalu siap untuk masalah gamenya gitu ya kan Jadi ya kenapa kok fansnya marah-marah Dan aku pun sendiri ya sudah gak terlalu sabaran sih sama Car X Street Android ini Bahkan ada beberapa orang yang bilang kita disuruh nyabaran atau gimana gitu Karena mereka telah nge-build kayak game yang besar atau gimana Dan jujur aja menurutku gak gitu sih ya Menurutku memang mereka itu kayak seperti tetap nge-build untuk masalah Car X Street Androidnya gini Supaya mereka bisa di-upload di arah store Tapi kita gak tau kapan di arah sini oke Dan kalau misalnya kalian tau sendiri untuk masa latest release di arah Car X Street PC itu telah mendekati oke di arah sini Mereka sendiri tuh yang bilang untuk masa Car X Street PC itu Itu bakalan ada di arah 16 Desember untuk masa di arah Steam oke Dan kalau misalnya kalian tau sendiri di arah Steam ini masih bener guys oke di arah sini plan release oke Tulisannya masih plan release date Kalau misalnya kalian tau untuk masalah Car X Street ini memang gak ngasih tau untuk masa kayak tanggal jadinya Kalau misalnya kalian tau untuk masa tanggal jadinya itu Ini tulisannya bukan plan release date oke Melainkan untuk masalah release date oke Gak ada tulisan plannya Dan di arah sini ada tulisannya plan release date di arah sini oke Approximately 6 weeks dan ini telah dimundurkan dan kawan-kawan seperti yang dulu ya kan Dan sampai sekarang masih dimundurkan dan kawan-kawan semoga ini gamenya udah ada nanti pada saat 16 Desember oke Setidaknya kasih tau kita untuk masa spesifikasinya yang berada di arah Android dan kawan-kawan gitu ya kan Dan bener guys untuk masa di arah game ini itu telah memiliki spesifikasi requirement untuk masa di arah PC-nya Yaitu ini kalau misalnya kalian pengen melihat ya silahkan Jujur aja ya kan untuk masalah menurutku di arah komputer-komputer zaman sekarang ini Untuk masa recommended sistemnya ini gak terlalu besar-besar amat ya kan Meaning lebih kentang daripada game-game yang seperti Forza Horizon atau gimana gitu ya kan Dan ya aku tentu aja bahkan membahas untuk masa kayak menurutku ya kan Untuk di arah Car X Street Android ini oke Apa yang bakal terjadi dan kawan-kawan gitu ya kan Dan jujur aja di arah sini masih belum ada untuk masalah kayak informasi di arah Android Nah untuk masa informasi Android, untuk masa informasi di arah iOS Yang mereka bilang iOS ini bakal keluar globally release Dan kawan-kawan itu masih belum ada informasinya oke Para iOS player ini juga telah menunggu-nunggu untuk masa Car X Street Android keluar di arah global version oke Ya untuk masa di arah iOS itu masih belum ada informasi Dan menurutku untuk masa Android itu mereka bilang untuk masa Android ini bakalan ada setelahnya iOS release globally oke Dan untuk masa sekarang iOS ini masih belum ada informasi oke jadi mantap siwa Aku gak tau kapan ini bakalan terjadinya Dan jujur aja aku salah yakin ini bukan di arah bulan ini Karena ya kalau misalnya kalian tau sendiri ini sudah 28 Oktober guys oke Ini sudah di arah akhir bulan Dan mereka udah ngasih tau untuk masa new infonya di arah sini oke Yang panjang tweetnya banget ini di arah sini mantap siwa Dan ya aku jujur aja sedikit capek untuk masalah menunggu kepastiannya Car X Street sendiri ya kan Mereka bilang untuk masa kayak iOS ini bakalan ada di arah kayak gamenya ini Dan kawan-kawan untuk masa globally tapi sampai sekarang masih belum ada kepastian Dan aku salah yakin ini kepastian bakalan berada di arah November atau enggak Desember oke Jadi yang menurut kalian gimana untuk masa gamenya ini oke Menurutku kalau misalnya mereka tetap ngedelay ngedelay terus dan kalau misalnya ini gamenya Bahkan untuk masa di arah iOS sendiri itu gak keluar dan untuk masa di arah Desember yang release date-nya itu Diundurkan lagi untuk masa di arah gamenya ini Aku salah yakin gamenya ini itu hype-nya bakalan hilang oke Dan aku salah yakin untuk masa gamenya ini itu meskipun ya kita memang banyak di PHP dan kawan-kawan gitu ya kan Aku salah yakin untuk masalah di arah November kalau misalnya keluar atau enggak ya bulan ini nanti Ini gamenya tetap bakalan rame ya Kalau misalnya kalian tahu sendiri untuk masa Car X Street yang ngescam-ngescam di arah Google Play Store itu Yang ngedownload sudah 500 ribu oke Dan itu ngescam oke Jadi ya banyak orang ya salah masih antisipasi di arah gamenya ini Dan kalau misalnya gamenya ini tetap kayak ngundur-ngundur dan kawan-kawan Untuk masalah Need for Speed Unbound habis ini keluar pada saat Desember gitu ya kan Dan untuk masalah Need for Speed Mobile ini kurang lebih ya hampir sini keluar Karena ya untuk masa beta-nya udah dibuka dan sekarang udah ditutup Dan ini Tencent dan Timmy yang kita bilang oke Para kompeni-kompeni game yang kolosal yang memiliki uang Infinity dan bergabung gitu ya Kurang lebih ya nanti untuk masa Need for Speed Mobile Kalau misalnya keluar duluan sebelum Car X Street Android Untuk masa Car X Street ini bakalan hilang jujur aja oke Jadi ya kita lihat aja untuk masa nanti masih belum ada informasi di RSI Dan itulah menurut opiniku ya kan untuk masa Car X Street Android Semoga untuk masa Car X Street Android ini bakalan keluar habis ini atau gimana gitu ya kan Sekali lagi aku bakalan bilang untuk masa videonya ini tuh Aku gak pengen kayak seperti renting untuk masalah kayak Car X Street Android atau gimana Tapi ya itulah adalah menurutku untuk masalah Car X Street Android Menurut kalian gimana silahkan kasih tau aku di komentar oke Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini Jangan lupa like dan subscribe And ya I'll see you guys at the next video And bye Sub indo by broth3rmax